Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Sekarang aku lagi ada di persawahan gini dan di video kali ini Aku akan mereview ini nih Ini adalah tripod dari Kingjoy Ini adalah Kingjoy FL-019 Ini tuh sebenernya light stand yang bisa kita pake juga buat tripod Dan kalian bisa liat ya, ini ukurannya travel banget Ukuran aslinya tuh gak pake ini ya Jadi seperti ini aja Ini panjangnya segini Ini kita coba buka sekarang Kalian perlu hati-hati ya, di sebelah sininya tuh gampang jepit tangan gitu Ini cara bukanya seperti ini Kemudian ini kita kunci Dan yang enak dari Kingjoy FL-019 itu adalah Mekanisme pemanjangannya tuh dia pake model flip lock Atau yang di seperti ini ya Bukan yang model twist Ini lebih enak dan lebih aman Gak kejepit-jepit tangannya ya Walaupun masih ada potensi buat ngejepit Tapi lebih aman menurutku dibanding pake yang twist lock Ini sekarang kita langsung buka aja Untuk section pertamanya Panjangnya segini Kemudian untuk section keduanya Panjangnya segini Section ketiga panjangnya segini Dan section keempat panjangnya segini Tinggi badanku gak begitu tinggi-tinggi amat sih ya Aku 160 berapa gitu 160an Dan ya dia sekitar seaku lah Disini aku pakein quick release dari Ulan Z Aku juga udah bikin video tentang quick release system dari Ulan Z ini Kalian bisa cek videonya dari sebelah sini ya Dan ini langsung kita pasang aja Nah dengan seperti ini kita bisa langsung pasang kameranya Tanpa perlu diputer-puter lagi guys Nah udah seperti ini Ini kita tinggal sesuaikan ya Mau motret atau bikin video setinggi apa Kalau dalam kondisi paling tinggi Dia kestabilannya ya kayak gini guys Tuh Agak ngeri-ngeri gimana gitu juga Kalian bisa liat gak ini Towel-towelnya nih Tuh Ya agak ngeri-ngeri gimana gitu ya Mungkin kita perlu pasangin Apa gitu ya Kalau di tanah gitu Untuk kebutuhan studio sih Ini udah cukup banget menurutku ya Tapi kalau kalian mau bawa buat outdoor Kalian bisa beli Besi yang model U gitu Terus dicepitin aja di tanah gitu Supaya dia ngunci Untuk Tripodnya sampai ke yang paling atas Cukup buat beli Terus kalau yang di bagian sini Ini udah lumayan oke sih Menurutku udah cukup Biasanya kalau aku shooting Mungkin Di sekitar seginian ya Ini di sekitar seginian Aku coba atur-atur Nah sekitar segini mungkin ya Ini jarak yang oke Buat bikin video-video yang seperti ini Disini ada dua mekanisme ya Yang pertama adalah mekanisme tilt Kita bisa Turunin seperti ini Dan kita bisa Dongklakin seperti ini Kemudian ini Masing-masingnya itu Dia ngunci guys Kalau kalian bisa denger nih Setiap seksion itu Dia ngunci gitu Nah kayak gitu Kemudian Di atasnya ini Walaupun kita udah kencengin Kita bisa puter nih Tuh Jadi kita bisa puter Dia 360 derajat Disini dia ada mekanisme pengunciannya gitu Jadi setiap seksion dia ngunci 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 Seperti itu Kingjoy FL019 ini Dijual di harga 349.600 rupiah Ya sekitar 350 ribuan ya Ini aku belinya di AliExpress Gak tau di Indonesia ada atau enggak Nanti kalau ada link Yang Indonesia Aku bakalan taruh di deskripsi ya Tapi Yang jelas sih ini aku belinya di AliExpress Dan Kena pajak Berapa Gak nyampe 50 ribuan lah Masih dibawah 50 ribuan pajaknya Jadi total-total sekitar Hampir 400 ribuan Untuk ukuran tripod ini Gak bisa dibilang murah Gak bisa dibilang mahal juga ya Harganya cukup standar ya Tapi yang aku butuhin dari tripod ini Adalah portabilitasnya guys Ini cukup portable banget Dan cepet banget Dalam aku Ngerakit dan Nutupnya gitu Ini bisa langsung Ditutup seperti ini Dan dalam keadaan Ini ya Seperti ini Kita bisa jadiin Dia sebagai Apa namanya Tongsis Aku sambil rekam deh ya Ini dalam keadaan Yang paling pendeknya Bisa dijadikan Sebagai Tongsis seperti ini Jadi kalau kalian mau Vlogging Vlogging Ini oke banget sih Seperti ini Nge-vlog-nge-vlog gitu ya Jalan-jalan Apakah berat? Gak berat-berat amat Menurutku Kemudian Kemudian Kalian pakai kamera A6400 Ntar abis ini aku cobain juga A7 juga Ini masih oke sih Yang penting Jangan di kondisi yang berangin Dan Ya kalau misalnya Kondisinya berangin Kalian jangan terlalu jauh-jauh Hadar di kameranya Ini masih oke banget Terus kalian mau jalan lagi gitu Tinggal dilipet aja Serut 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 Terus dikunci seperti ini Ha Dan ini dikendorin Ditutup Dan ini udah jadi Selfie stick lagi ya Udah jadi tongsis lagi guys Bisa langsung Dibawa Jalan-jalan seperti ini Ini aku lagi ada di Mana nih namanya Comal baru Itu disitu ada Kolam renang comal baru gitu guys Ini aku di belakangnya Di persawahan belakangnya Lumayan sepi juga Dan Kayak tadi yang kalian udah lihat Ibu-ibunya Bapak-bapak petaninya Lumayan ramah-ramah Dan asik-asik aja Aku bikin video disini Jadi Apakah aku merekomendasikan tripod ini Ya Aku cukup merekomendasikan tripod ini Buat kalian yang Lagi nyari tripod travel Yang Gak butuh terlalu heavy duty Yang penting butuh Portabilitasnya ya Butuh cepat dilipet Cepat dirangkai gitu Dan ketika dimasukin tas ya Kita coba Ini juga kalian perlu Pakai sistem quick release Seperti ini ya Yang akan memudahkan dalam Copot pasangnya gitu Karena kalau kita pakai tripod Bawaannya Dia ada threadnya gitu Yang Lama ya Kalau kita pasangnya gitu Ini setelah dilipet seperti ini Bisa kita taruh di tas Panjangnya ya Dalam keadaan terlipat Ini sepanjang Tasku sih Ini bisa ditaruh di bawah gitu ya Biasanya Tas-tas kamera gitu Di bawahnya ada tempat Buat ngegantungin tripod seperti ini Kalau kalian rasa tripod ini kurang heavy duty Kurang kuat Kalian bisa cek videoku tripod yang sebelumnya Yang ada di sebelah sini Itu aku beli di Aliexpress juga Tripod travel yang lebih enteng Lebih kuat Tapi ya harganya juga lebih mahal Dibanding ini Tapi kalau emang itu yang kalian cari Ya bisa coba cek videonya Aku rasa dengan harga 300 ribuan 400 ribuan lah Ini cukup ringkes Dan hasilnya tuh ketika dipanjangin Cukup panjang gitu Jadi apakah aku merekomendasikan tripod ini Ya aku merekomendasikan tripod ini Buat kalian yang Emang nyari tripod travel Dengan harga segitu Dan build quality yang Ya secukupnya aja Mungkin pakai buat Kamera-kamera A6400 Gitu-gitu masih oke banget sih Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka jangan lupa Buat klik like dan share video ini Ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Terima kasih telah menonton